Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial terusan yang kemarin jika kemarin saya membuat VPN di VPS dengan mikrotik CHR kemudian saya praktekkan untuk meremote mikrotik saya yang lokal dan berhasil kali ini saya akan mencoba meremote router jadi router yang ada di rumah saya itu akan saya remote dari luar jaringan Hai tentunya saya masih memanfaatkan VPN L2TP server dan mikrotik lokal hostnya baik kita masuk dulu ke bagian ini saya menggunakan router Totolink ini router yang akan saya remote adalah router Totolink Oke sekarang kita akan setting terlebih dahulu router Totolink nya di router Totolink ini kita perlu men-setting yang namanya webserver apa itu intinya webserver portnya kita akan setting terlebih dahulu karena nanti untuk mengaksesnya kita akan menggunakan port di sini kita masuk ke bagian advanced setup kemudian di bagian ini di bagian ini di bagian warm setting ini ada webserver port nah ini adalah port deflaw bawaan si router Totolink yaitu 8080 di bagian warm setting ini ada webserver port nah ini adalah port deflaw bawaan si router Totolink yaitu 8080 baik Sekarang kita akan cek untuk IP dari si router Totolink ini dia mendapatkan IP ini IP WAM-nya IP WAM-nya ini mendapatkan IP 192.168.125.248 ini nanti juga kita perlukan Oke sekarang kita tinggalkan terlebih terlebih dahulu untuk router Totolink nya kita masuk ke bagian mikrotik baik kita akan setting di bagian servernya terlebih dahulu server L2TP nya disini kemarin untuk pengaktifan dari si router dari mikrotik pengaktifan L2TP servernya akan sudah diaktifkan sekarang kita akan membuat user nah user ini kita masuknya ke ppp kemudian ke bagian script lalu disini misal kita akan buat ini adalah Totolink kita coba saja Totolink dengan user Totolink untuk password seperti biasa 12345678 di bagian service kita tetap pilihani ini sudah nah ini untuk bagian remote Oke sekarang saya akan coba eh di bagian yang terpenting ini adalah local address dan remote address ini kita buat yang paling simpel saja untuk local address nya kita buat 11111 biar mudah diingat karena ini hanya sebuah contoh dan nanti bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan anda kemudian di bagian remote address di bagian remote address ini biar beda dengan si local address saya akan buat 10 10 10 10 nah habis itu kita apply ya ini di bagian pembuatan user yang nantinya akan kita pakai baik supaya lebih urut kita langsung melangkah ke bagian si di lokal di lokal kita pilih ini kemudian di bagian L2TP di bagian PPP ini di kalian pilih yang interface kemudian kita pilih yang L2TP client yang di bagian kanan ini adalah yang server yang di bagian kiri yang di bagian kiri adalah yang server yang di bagian kanan adalah klien baik untuk koneknya kita konek ke server ini yaitu ini dia kita paste disini jadi servernya itu server yosi server.yosi.id untuk username username itu yang ini totaling ini kita paste disini kemudian passwordnya kita copy terus paste disini sudah untuk ipseknya kemarin saya juga gunakan ini bebas sebenarnya ini tidak digunakan juga tidak masalah tapi karena kemarin di bagian servernya sudah saya setting seperti ini juga akan saya gunakan baik untuk dilupnya ini sudah kita apply saja sekarang langkah selanjutnya kita setting satu persatu saja dulu oke ini udah selesai untuk bagian PPP nya namun ini belum bisa saling terhubung ini dia walaupun sudah connected namun belum bisa untuk nge-remote kita coba saja kita akan coba server yosi nanti potnya ini 808 ini kita akan coba terlebih dahulu bisa atau belum ternyata belum bisa kenapa karena bagian nutnya belum kita setting sekarang kita masuk ke bagian nut yaitu lewat menu ip kemudian firewall oke yang ini kita close terlebih dahulu karena ini udah selesai oke sekarang kita masuk di bagian nut pilih tekan tanda plus ini kemudian di bagian ini di bagian ini di bagian dst pot mana ini sebentar Oh bagian protokol dulu untuk protokol kita pilih tcp kemudian untuk dst pot nya kita akan coba buat dst pot Oh ini dst pot nya belum kita buat ini nanti saya akan buat eh dst pot nya kita coba buat 777 seperti itu aja nanti kita akan menggunakan alamat ini sekarang kita kita akan coba buat dst pot nya ini pakai tadi 777 nah langkah selanjutnya kemudian di bagian eh tab action kita pilih dst nah ini dst not untuk to address to address nya ini untuk to address nya berarti kita kita akan samakan dengan yang ini coba kita kembali lagi ke PPP terlebih dahulu untuk to address berarti kita ini yang pakai yang remote ini oke kita copy ini nanti untuk dimasukkan ke bagian to address di sini lalu di bagian to pot ini tadi pot nya si router totaling itu menggunakan pot 808 kurang lebih seperti itu oh bukan ini ini nanti ini yang di bagian settingan di bagian lokal sini nanti tapi untuk yang ini berarti kita menggunakan pot kita samakan pot nya yang dengan yang ini coba kita cek terlebih dahulu dari general untuk general time nya kita pilih dst not kemudian protokol nya pilih tcp kemudian di st pot nya kita buat sendiri suka-suka dan bagian action bagian action nya ini pilih dst not kemudian to address nya to address nya itu kita samakan dari yang sini dari ini remote address lalu kita apply oke langkah selanjutnya kita akan setting di bagian si lokal mikrotik lokalnya di bagian mikrotik lokalnya tetap kita masuk ke bagian firewall lalu nat nah ini dia di bagian nat ini kita tinggal pilih plus kemudian di bagian di bagian nat ini kita pilih yang tab general terlebih dahulu untuk bagian tab general kita pilih dst not ini tetap dst not kemudian untuk dst address dst address nya kita gunakan yang ini remote ini seperti ini kemudian di bagian di bagian dst pot sebentar berarti kita langsung masuk ke sini 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 untuk protokol nya kita tetap pilih tcp oke oke oh untuk pot nya ini tadi untuk mengaktifkan untuk dst pot dst pot tetap kita masukkan yang tadi yaitu 7777 kemudian ini untuk settingan yang ini udah selesai kita masuk ke bagian action action ini kita pilih dst not kemudian to address to address nya ini kita IP lokal IP lokalnya tadi yaitu IP lokal si toto link 192 168 terus 1248 coba saya cek terlebih dahulu IP nya di bagian airp oh ini itu untuk router toto link nya kemudian disini pot nya ini adalah pot nya si router toto link kita tinggal apply lalu tekan oke kita akan coba tes sudah bisa atau belum nah sekarang sudah berhasil untuk settingannya ini sudah berhasil pun jadi jika kita pergi ke luar kota maka kita tinggal ngeremote si router ini kita kita men-setting kita mengedit mau berganti password mau ngecek user mau ngerebot kita tinggal akses dengan eh sebenarnya ini IP cuman saya ganti dengan nama domain aja biar lebih mudah diingat nanti sesuaikan dengan IP publik kalian kemudian nanti disertai pot pot itu pot yang kita buat sendiri tadi kita back lagi ke bagian mikrotik biar lebih jelas baik kita akan sesuaikan ini karena settingnya udah selesai nah buat kalian yang pengen men-setting ini settingan cuman ada disini seperti ini coba akan saya nah settingannya di seperti ini ini untuk di bagian PPP kalian sesuaikan saja di bagian PPP yang server ini kita membuat pembuatan secret namun di bagian yang sini ini adalah interface yang nantinya kita manfaatkan deal outnya nih seperti ini kurang lebih seperti ini baik ini untuk bagian di menu PPP nya lanjut kita akan cek di di bagian settingan nantinya oke ini kita masuk ke nant nah ini biar kalian mudah memahami nanti perbedaannya antara setting yang di server dan di client nah ini dia settingannya untuk di bagian server di bagian server ini settingannya seperti ini kalian nanti bisa bedakan sendiri nah sebentar biar lebih jelas nah ini untuk cemnya tetap sama cuman untuk bagian server di st-nya kita kosongin disini kita isi untuk bagian clientnya nah untuk port protokolnya sama dst-nya juga sama lalu lanjut ke bagian action untuk bagian actionnya untuk eh ini kita pilih dst-nya juga kemudian untuk to address ini to addressnya kita isi sesuai dengan yang kita buat tadi kemudian yang to address untuk client ini ini adalah IP dari si router router kalian yang mau kita cari remote dan ini pot pot ini pot ini adalah pot dari si router sedangkan pot yang ini adalah pot untuk mengakses router kurang lebih seperti ini jadi simpelnya seperti ini pot yang 77 ini nantinya berfungsi disini ini adalah alamat si server VPN kemudian ini potnya untuk mengakses nah seperti ini kita sudah bisa mengakses router dari luar jaringan misal kita mau pepergian maka kita bisa men setting dari mana saja intinya selama ada internet kita bisa mengakses server ini kemudian potnya maka kita bisa masuk ke router ini istilah kata kita bisa meremote router dari luar jaringan baik cukup sekian terima kasih sehingga sehingga terima kasih